Rambut warna wani baga kulali Imut lucu walau tak terlalu tinggi Pipi cabi dan kulit putih Senyum manis gigi kelinci Membuatku tersadar Membentuk cinta Ya kamu Beda Ya kamu Beda Ya Kiki Oke jadi aku mereview kopi ini Hano Maria Jadi kopi ini tuh Yang nerbitin Yang nerbitin Yang bikin Yang roasting Jadi roasternya tuh Dari Darat Coffee Lab Dari Jadi Darat Coffee Lab ini Adanya di Jogja Dan dia tuh Keren banget sih Ini Ntar aku kasih IG nya disampingin Ntar kalian harus follow deh Itu Beneran apa namanya Bisa ngasih edukasi banget loh Ngasih edukasi buat temen-temen yang suka ngopi yang Ya suka nyeduh di rumah kayak aku gini Dan disini aku nyeduh pake biasanya V60 Dan aku pake Pepper filter yang tadi aku pake tadi Ini tuh bisa digunain 3-4 kali sih Jadi kalo kalian sering nyeduh Kalo kalian sering bikin V60 Mending kalian simpen deh Pokoknya kalian abis pake tuh langsung cuci Yaudah bisa dipake lagi Jadi beansnya tuh kayak gini Hmm Baunya wangi banget Oke jadi seperti biasa ya Aku pake suhu 93 derajat Aku timbang kopi dulu 8 gram Jadi langsung aja lah Gak usah pake lama Tapi BTW ini panas banget Kok tiap hari aku ngeluhnya panasin Jadi karena pepper filternya udah basah Kita gak usah basahin lagi Dan ya gilingannya kayak gini Oke langsung aja Oke Kita review baunya dulu Baunya tuh hampir sama loh Kayak daun bahar tuh Mungkin ini Ntar aku bacainin dulu ya Ini bawa pinggir dulu Nih Hanamaria Jadi Dia tuh Prosesnya Black Honey By Rinto Tempatnya tuh di Kalian Krik Manggelang Oh dia Manggelang Jadi dia tuh di Manggelang Kalian Krik Oke Mixed varietal Jadi varietasnya tuh Campur Terus ketinggiannya 1100-1300 MDPL Hanamaria Lot Black Honey By Rinto Oke Jadi Ini profil Rasanya tuh Neville Orange Cardamon Lico Lico Rice Black Tea Oke Jadi Kalau dilihat dari ininya ya Ini tuh lebih clean harusnya Daripada Daripada yang Dan bahar gitu Tapi ya Kita coba aja lah Kita langsung coba aja lah ya Oke Ini Suhunya 92 Langsung Kita coba Nggak usah lama-lama Kalau dulu Yang dulu Pas awal-awal Ini dateng Aku nyoba tuh Black Tea Kenceng banget sih Kalau Kalau kalian pernah Minum teh Tanpa gula tuh Itu rasanya tuh Hampir mirip Oke Langsung tambah lagi 10 ml Jadi Black Tea Nya tuh Disini tuh Kuat banget Ya itu Jadi Kita bisa ngulik Ngulik lagi sih Kalau Kopi Kalau Roastingannya udah bagus Sebenernya gampang sih Kalau yang bikin Udah Niat serius tuh Dikulik tuh Pasti gampang Contohnya ini Aku jadi nyeduh kopi ini tuh Nggak perlu waktu lama Untuk ngulik Nemu Apa namanya Pattern yang pas gitu loh Jadi rasanya tuh Menurutku udah Stabil banget Dan aku suka banget Kedua kopi ini Anamaria sama Daun bahar Tapi aku lebih suka Daun bahar sih Makanya daun bahar tuh Lebih cepet habisnya Nih liat Ini masih gini Masih banyak Tapi daun bahar udah habis Karena emang Aku seneng banget Sama kopi daun bahar Fruitynya tuh Gila sih Dapet banget Oke 60 ml Ya kelebihan 1 gram Nggak masalah Baunya tuh Hampir mirip Sama kak daun bahar Tapi ini tuh Lebih soft dia Lebih kayak Ada bau Kayu-kayunya gitu Kalau yang tadi tuh Strong banget sih Terusnya Tapi ini enggak sih Ya aku harap sih ya Enak Tapi pastinya enak sih Kopi Kopi terbaik ini Di Jogja Menurutku I think Tapi ya Kita coba aja ya Semoga aja enak Oke Udah 3 menit nih Terus kita Bypass 30 ml Mau 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 Kucingku guys Eh Mau Jadi langsung aja lah ya Jadi langsung sikat aja nih Kita lihat apakah sesuai notch disini ya Rasanya Iya sih Emang Clean banget nih Kayaknya Oke ini sih Black tea sama orange-nya tuh Balance ya Imbang banget sih Tapi aku lebih ngerasain ya Nendang tuh Orange-nya Tapi Black tea-nya tuh juga kerasa Dan ini manis banget Manis banget Orange-nya tuh Orange-orange Manis gitu loh Gak ada paitnya sama sekali Beneran Oke Jadinya disini tuh ya Yang aku kerasain Level orange itu Tebel banget Sama black tea Jadi antara level orange sama black tea tuh Ya tinggian Orange-nya sedikit sih Tapi Bisa kok dirasain Tea-nya tuh disini Ya entah itu black tea Entah itu tea Pokoknya aku ngerasain teh tuh Kental banget disini Oke Jadi kopi ini tuh Cocok banget buat pemula Karena emang rasanya tuh Soft gitu Dan clean banget Gak ada aftertaste yang Aneh-aneh gitu Karena beberapa kali aku nyobain kopi tuh Yang jadi kendala tuh Bodinya terlalu tebel Sehingga Orang pemula kayak aku gini Terlalu gitu Terlalu apa ya Nyobain tuh terlalu tebel gitu Terlalu baik Tapi kalo ini tuh gak Ini tuh clean banget Rasanya tuh enak banget Beneran gak kayak minum kopi Aku baru Baru-baru ini loh Minum kopi yang Tanpa gula Dan ini ngerasain udah enak banget Kalo mungkin Kalian ngerasain nih Orangnya terlalu kuat Mungkin Apa namanya Gramasinya Kalian tebelin Maksudnya Gramasi airnya Kalian banyakin sih Mungkin ini terlalu kuat Untuk Beberapa orang ya Orangnya Karena emang Tebel banget Orangnya Jadi beneran Kecut gitu loh Apalagi kalo dicampur Orangnya sendiri Pasti enak banget sih Oke Jadi Aku lebih suka ini ya Daripada dornbahar ya Padahal Waktu awal-awal tuh Dornbahar tuh lebih enak Tapi semakin kesini tuh Hana Maria tuh Semakin menarik Dan semakin asik Wah Bikin bulu kudu tuh Bergidik Walah Mau sini men Pus Mau Mau Hey Mau 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 Eh Oh kucing Ma Mau 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 Aduh 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 Sakit Gupluk Eh Cukup Video dari Aku Semoga Dengan ini Kalian bisa Bisa Setidaknya Bisa merabah lah Garis besar Rasanya dari Hana Maria Ini gimana Eh Eh Tim Tim Mayong Jadi Kalian Bisa Belinya tuh Apa ya Profil rasanya tuh Kalian bisa Oh ini ternyata rasanya Kayak gini Gini Jadi Ya Semoga Video ini tuh Bisa membantu kalian Untuk memilih Kopi yang Enak Dan dari sekian ini Kopi yang Paling menarik Menurutku Ini 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 Dan ini tuh Dari Jogja Semua Bener-bener dari Jogja Semua Oke Ini gak tau Aku baper Baper karena Jogja Dan aku lama di Jogja Apa gimana ya Tapi Aku ngerasain tuh Yang dari Jogja tuh Emang enak-enak sih Yang dua ini Aku gak tau Ada space Ada klinik kopi Aku belum pernah Nyobain itu Karena emang Menurutku Overpriced gitu ya Ya bukan Overpriced sih Mungkin emang Aku yang terlalu miskin Aku gimana ya Anjir Oke Cukup sekian Video dari saya Aku Hedo Undur diri Selamat ngopi Hey Pus Jangan berantem Jangan berantem Jangan berantem Jangan berantem Jangan berantem